Halo selamat datang di channel media sosial pada video kali ini kita akan jalan-jalan ke Tokopedia ya di Tokopedia ini kita lagi nyari sesuatu ah ini mungkin kayaknya bagus ini Hai fiat fiat album Hai bluetooth di airpon ah ini kayaknya bagus nih Hai dari segi desainnya Hai bisa dipotonya sih bisa Hai bisa answer telepon bisa reject telepon bisa radial play pause dan next song on-off bahannya bagus ini Hai dia anti Hai sweet proof anti keringat jadi kalau ini pakai anti keringat Hai terus stereo stereopon kalau ini enak nih kalau kita menelpon jadi dua-dua airponenya itu bunyi dua-dua left and right nya itu bunyi kedua-duanya Hai nah ini convenience operate auto on-off jadi bisa hemat daya auto on-off Hai bisa baterai indikator for iOS dan Android jadi ada indikator baterainya Hai saya desainnya sih bagus ini Hai coba harganya wah mahal juga nih Hai 600 Hai Rp89.000 Hai mahal ya 600 600 Rp689.000 Hai lumayan mahal ini Hai ah Hai ini yang fiatta airboom TWS Bluetooth headphone headset 5n touch sensor mahal ini Coba kita cari yang lain dulu Hai ini lebih mahal lagi nih Rp800.000 Hai airboom Fiatta TWS Bluetooth earphone headset tapi sama kok beda-beda ya harganya Hai has fiatta coba kita pencarian ya Fiatta Hai masuk ke Bluetooth Fiatta pencarian pencarian Fiatta airboom Hai nah ini dia nih yang murah nih tadi yang jual Hai 800 ini cuma eh 600 juga nih mahal juga nih Hai nah ini 200 Hai 289 ribu ini lebih murah ini 289 ribu harganya Hai Hai modelnya hampir sama Hai ya kan sama kan sama semua tuh yang tadi yang 800 ribu Hai ini cuman 289 ribu sedangkan yang pertama kita lihat tadi itu harganya Hai hampir 900 ribu Hai padahal tipenya sama Fiatta airboom TWS Bluetooth headphone jadi buat anda hati-hati kalau membeli di Tokopedia karena harga sangat beragam ada yang murah ada yang mahal dengan merek dan tipi yang sama gitu loh jadi kita harus benar-benar selektif untuk membeli barang di Tokopedia di Tokopedia itu ada ribuan toko jadi bergabar hati-hati nah coba kita pesan yang ini beli kita beli yang airboom Fiatta wireless airpon telepon harganya 289 ribu Ayo kita beli sekarang kita tombol beli pencet tombol beli sekarang Ayo kita beli sekarang Ayo kita bayar kita mau review nih nanti kita mau respi ini barangnya nih Hai nah ini dia nih Hai fiatta Hai airboom TWS Blue 289.000 yang tadi itu harga 800 itu mahal itu Hai jadi kita ambil yang paling murahnya Hai beli satu ya kita proses pembelian Hai sekarang kita langsung kirim Hai kirim ke Ayo kita pilih pengiriman dulu nih kita mau pakai pengiriman pakai drone biar bisa langsung nyampe Ayo ya Ayo kita pilih Drone biar langsung nyampe sekarang dan langsung kita Ayo review Sekarang juga Hai nah 123 Drone nya jalan kesini terbang kita bayar dulu habis bayar langsung dikirim Hai terbayar dikirim dikirim datang dia cepat sekali langsung datang pesan di mobile di handphone langsung barangnya datangnya ini dia nih jadi tadi kita udah ya jalan-jalan di Tokopedia ada macam banyak harga yang mulai dari 800 ribu dan sekarang saya dapat harga yang paling murah nih 289 ribu tadi ada yang menjual sekitar 600 ada yang 300 ada 800 dan air boom Vyata ini hanya 289 ribu langsung dibayar langsung dikirim langsung nyampe disini kita langsung unboxing aja ya tadi kita masih jalan-jalan di Tokopedia sekarang ada langsung nyampe barangnya kira-kira isi jidusnya ada apa aja di dalam kita langsung kita langsung buka ini geser dulu nih kopinya kita langsung buka nah kok langsung nyala ya Oh ternyata disini ada charger ini charger ya USB charger sama ini ini apa nih oh ini apa menurut itunya yang dipasang di telinga ini langsung nyala nih tadi langsung ada kerip-kerip nyala gitu coba kita buka ya itu kan nyalan tiba-tiba langsung nyala atau memang dari sana yang ada nyala ya oke jadi ini ada di dalam dosnya itu ada buku manual sama ini pengalas alas telinganya terus kabel USB kabel charger nya ada tiga item kita simpan dulu sekarang kita lihat desain dari Vyata Airboom ini tempatnya lumayan unik ya dari luarnya kecil sempur akan disaku ditaruh disaku kecil banget dan modelnya ini kecil sekitar berapa gram ini lumayan ringan bahannya plastik terus ada buat ini yang buat hanger di telinga ya yang ini buat hanger di telinganya terus yang satunya lagi kiri kanannya jadi ini kiri kanan kiri kanan ada lednya dua-duanya lampu nyala tuh dua-dua kiri kanannya ya lumayan bagus itu desainnya merah putih terus ada lengkaran merah gitu nah untuk memakainya gimana caranya ini kita pakai karena ini adalah earphone bluetooth jadi kita menggunakannya memakai handphone jadi kita sambungkan ke handphone dulu setelah tersambung baru kita bisa mendengarkan telepon yang masuk atau memutar lagu atau nonton film kita bisa pakai earphone via bluetooth coba kita cari dulu bluetoothnya kita aktifkan dulu kita aktifkan wah ini udah langsung ada di sini nih jadi setelah bluetooth aktif kita langsung di ada di sini bluetooth vieta airboom coba kita konekkan kok ada dua ya di sini airboom vieta jadi sambil menunggu koneksi ke kalau nggak bisa kita coba lagi nah ini yang di bawah ini saya nggak tahu kok ada dua ya di sini vieta airboom yang satu sama yang di bawah ada dua nih nah yang terhubung itu yang di bagian bawah ya ini ya ini udah terhubung coba kita tes dulu kita coba masuk ke youtube kita coba dengerin lagu dengarkan lagumu coba cari lagu yang non copyright kita cari breakbeat biasanya sih breakbeat ini yang nggak ada copyrightnya nah bunyi tuh dari sini sih saya kedengaran ya suaranya ini warna biru 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 nah ini ada dua lampu lightnya di sini warna biru dan ada dua warna biru ini tandanya udah bunyi karena dari saya ini saya kedengaran walaupun suaranya kecil dan volume yang di handphone ini udah full di sini volumenya full nah jarak antara sekitar 40 cm dari bluetooth ini kedengaran cuman agak kecil coba dari sini saya dekatin ke microphone saya jadi ada keringaran ya suaranya ini suara musik dari youtube ini nempel di microphone yang saya pakai jadi kelihatan dua-duanya nah seperti itu ya suaranya cukup tajam berjernih bassnya juga berasa cuman agak sedikit putus-putus ya mungkin bututnya gak terlalu ini agak sedikit putus-putus terus kedengaran jadi kalau kita bergerak gitu dia suaranya juga putus-putus jadi kalau tadi di telinga saya itu kondisi goyang-goyang begini dia suaranya gak stabil gitu putus-putus coba saya ini saya tempel di microphone terus saya ikut bergerak nanti bisa didengerin disitu ya ini saya handphone nya ini saya tempel di microphone terus saya bergerak nanti kedengeran suara-putus-putusnya tuh nah ini saya goyang-goyang nih jadi goyang-goyang kiri kanan suaranya terasa putus-putus gitu jadi suara yang dikirim dari handphone itu gak stabil seperti itu jadi tadi kita goyang-goyang seperti ini suaranya gak stabil putus-putus mungkin kekurangan dari bluetooth seperti itu ya emang bluetooth sih jangkauannya gak terlalu jauh apalagi kalau kita kondisi bergerak atau dalam kondisi moving suaranya lebih banyak putus gak stabil gitu tapi kalau dia diem seperti ini suaranya stabil jadi komplek kelebihannya bass bass di speaker ini sangat berasa ya bassnya sangat berasa di speaker nya untuk kualitas suaranya tadi kita udah dengar masih sedikit sih gak terlalu soalnya gak terlalu kenceng oke oke kita pause dulu suara di bagian musiknya atas selbenya saya masih keliatan penasaran sama boxnya ini tempatnya ini ini tempatnya ini bukan cuman sebagai tempat tapi dia juga sebagai baterai jadi ini baterai nya kita bisa nge-charge disini ini ada tombol untuk ini untuk ngeletakinnya disini kalau dia keletak disitu berarti dia kondisi nge-charge seperti ini nah itu jadi indikator lampu merah itu kondisi sedang nge-charge lampu merah ternyata nah ini ada indikator baterai nya ada 1,2,3,4 bar nanti kalau dia udah lampunya tinggal 1 berarti baterai nya udah low jadi ini headphone handsfree nya handsfree nya terus ini tempatnya box nya sekaligus sebagai charger dia ada baterai nya disini juga disini jadi unik banget ini handsfree dengan harga Rp280.000 saya rasa ini udah sesuai dengan kualitasnya menurut saya masih murah dibanding sama yang merek-merek yang branding harga mahal tapi kualitasnya beda-beda sedikit lah mendingan pilih Aviata Airboom bagus dan unik unik sih desainnya disini kita nanti bisa di-charge ini buat nge-charge nya kalau penguangnya udah baterai nya lobet kita charge nya pakai kabel USB disini isinya ya itu itu aja sih udah Airboom Prime ya ini Airboom Prime ya mungkin itu aja review Fiata Airboom harga Rp225 mulai dari harga tadi yang kita dapetin sekitar sejuta dan saya dapat harga cuman Rp289 minimal dari awal kita udah tahu di harga di Tokopedia itu berbeda-beda benar kita harus seleksi selektif dan cari toko yang terpercaya jangan membeli barang barang-barang yang apa di Tokopedia itu kan banyak toko apa namanya reseller gitu jadi ya cuman ngambil foto terus nge-upload nanti orang beli terus minta ke tokonya baru dikirim lagi jadi agak ini harus selektif mungkin itu aja review Fiata Airboom dari saya semoga bermanfaat kalau ada komentar silahkan komentar di bagian video apabila ada masukan kritik saran silahkan komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe channel media review terima kasih sub indo by broth3rmax